Intro Halo guys, jumpa lagi di channel HI dan Pasar Kali ini kita akan membahas salah satu departemen di hotel yaitu housekeeping Housekeeping merupakan sebutan lain dari Tata Graha Yaitu salah satu departemen yang terletak di bawah room division Kata housekeeping dibagi menjadi dua yaitu house yang berarti rumah dan keeping yang artinya menjaga Sehingga dapat diartikan housekeeping itu yaitu menjaga rumah Dalam artian luas, housekeeping adalah bagian atau departemen yang ada di hotel Yang mempunyai tugas untuk menjaga, merawat, dan membersihkan serta memelihara rooms atau kamar-kamar hotel Ataupun area di luar kamar hotel Nah selanjutnya kita akan membahas tugas dan tanggung jawab dari housekeeping itu sendiri Yaitu yang pertama, melakukan pemeliharaan dan membersihkan kamar-kamar tamu di hotel Yang kedua, selalu menjaga kebersihan area umum hotel atau public area Yang ketiga, membuat laporan status kamar pada bagian front office Yang keempat, menjaga kebersihan linen hotel Yang kelima, selalu merawat peralatan kerja housekeeping Dan yang terakhir yaitu menata kamar supaya dapat digunakan agar terlihat indah dan bersih Ada pun bagian-bagian dari housekeeping department Yaitu yang pertama, public area attendant Public area attendant memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menjaga kebersihan, kerapian, keindahan, dan kenyamanan seluruh area hotel Baik yang berada di luar atau yang ada di dalam gedung hotel Yang kedua, yaitu room attendant Room attendant memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan dan menjaga kebersihan, kerapian, dan kelengkapan kamar tamu Yaitu tempat tidur, kamar mandi, balkoni, dan area di sekitar kamar tamu Yang ketiga, yaitu laundry attendant Laundry attendant memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan linen dan handuk yang bersih Untuk kebutuhan kamar, restoran, dan meeting room Dan juga menyediakan seragam bersih untuk karyawan Dan membersihkan pakaian tamu yang kotor Yang keempat adalah linen dan uniform attendant Linen dan uniform attendant mempunyai tanggung jawab untuk pengelolaan sirkulasi Penyediaan semua linen dan uniform untuk karyawan Yang selanjutnya, yaitu floris Floris mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan dan berangkai bunga-bunga yang segar Untuk memperindah dekorasi dalam hotel Yang terakhir adalah gardener Gardener mempunyai tanggung jawab untuk memelihara tanaman-tanaman Baik di dalam ataupun di luar hotel Nah selanjutnya, kita akan membahas ruang lingkup dari housekeeping itu sendiri Housekeeping sebagai department terbesar yang biasanya memiliki jumlah karyawan terbanyak dalam sebuah hotel Sehingga memegang peranan yang sangat vital dalam harus sumber pendapatan sebuah hotel Yaitu penyewaan kamar Untuk itu, kegiatan housekeeping bertujuan agar dapat memaksimalkan pemberiharaan Perawatan dan kebersihan hotel secara keseluruhan agar terjaga dengan baik Oleh sebab itu, semua petugas housekeeping harus mengerti ruang lingkup atau batasan yang harus dilakukan Berikut ini adalah ruang lingkup dari housekeeping Antara lain, kamar tamu Lobby Restoran Ruang konferensi atau aula Ruang kantor Toilet tamu Toilet karyawan Kebun atau taman yang berada di luar ataupun di dalam hotel Kolam renang Area parkir dan lain sebagainya Oke, demikian info singkat mengenai housekeeping department Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys See you to the next video Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax